Saudara minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, Bantan. Akibatnya, satu mobil sport mewah rusak berat. Mobil Mitsubishi Expander terlihat menabrak kaca showroom mobil hingga amruk. Tak sampai di situ, minibus juga menyeruduk sedan mewah seharga miliaran rupiah hingga rusak di bagian depan mobil. Petugas keamanan berusaha untuk mengeluarkan minibus dari dalam showroom dan menyelamatkan mobil mewah lainnya. Informasi terkini penanganan minibus tabrak dealer mobil mewah akan dilaporkan Eka Merlupi dari Tangerang, Banten. Eka, apakah benar pengendara Expander ini sudah ditetapkan sebagai tersangka? Baik, bisa kami jelaskan, pemirsa, di mana saat ini polisi masih memeriksa pengendara berindisial JS yang viral di media sosial akibat menabrak showroom di kawasan TIK 2, di mana saat ini pemeriksaan tersebut masih berlanjut lantaran pasca diduga pengendara ini mengkonsumsi minuman keras saat ini, kondisinya masih dalam pemeriksaan, seperti itu. Sudah berapa lama diperiksa pengemudi Expander ini, Eka? Baik, dari informasi yang kami dapat, di mana pengemudi ini pasca terjadinya tabrakan di hari Rabu, saat ini kondisinya belum memulih lantaran pengaruh minuman keras tersebut. Saat ini polisi juga masih melakukan pemeriksaan, dan apakah ada motif lain dibalik tabrakan tersebut? Ya, pengemudi Expander sedang dalam pemeriksaan dan diduga saat kejadian sedang berada dalam pengaruh minuman keras. Bisa dijelaskan, Eka, seperti apa sebenarnya kronologi penabrakan minibus Expander ini? Iya, jadi informasi yang kami dapat, di mana pengemudi Expander tersebut saat sebelum terjadinya tabrakan itu melakukan, mengkonsumsi, maksud kami mengkonsumsi minuman keras di rumahnya. Setelah itu dirinya berjalan dan berjalan, dan hingga menabrak sorung tersebut, seperti itu. Maksudnya, pada saat kejadian, posisi showroom dengan rumah pengemudi Expander berarti masih berdekatan, Eka? Benar sekali, informasi juga seperti itu tadi disampaikan oleh Kapolres Metro Tanggerang Kota. Lalu bagaimana dengan pihak dealer mobil mewahnya? Apakah sudah diketahui berapa banyak kerugian yang dialami akibat tabrakan ini? Hingga kini kami belum mendapatkan informasi pasti untuk kerugian yang dialami oleh sorung tersebut. Kalau untuk mobil yang dikendarai pengemudi, mobil Expandernya seperti apa kondisinya? Apakah juga mengalami rusak parah, Eka? Tepat di belakang saya bisa disampaikan itu mobil Expander yang viral di media sosial. Di mana mobil Expander ini yang menabrak sebuah sorung yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, seperti itu. Di mana bagian depannya rusak, cukup lumayan rusak dan ada bagian di kaca spion mobil pecah, seperti itu. Berarti tepat mobil hitam di belakang Anda, ini adalah mobil penabrak dealer, mobil mewah ya. Lalu di dalam dealernya sendiri, berapa banyak mobil mewah yang mengalami kerusakan? Apakah hanya satu atau ada mobil mewah lainnya yang misalnya terkena serpihan kaca begitu, Eka? Iya, dari pantauan kami hanya ada satu mobil yang rusak, yang mobil sport mewah tersebut. Baik, kalau dilihat dari kondisi kerusakan yang dialami mobil Expander, bagaimana dengan pengemudinya? Apakah mengalami luka-luka akibat kejadian ini? Tadi juga bisa disampaikan, pemeriksa, untuk pengemudi sendiri tidak mengalami luka serius, namun hanya ada, mungkin ada luka dari pecahan-pecahan kaca yang mobil dikemudikannya. Ya, baik. Berarti kita masih menunggu perkembangan kasus ini ya, karena pengendara mobil Expander sekarang ini masih dalam pemeriksaan polisi. Terima kasih banyak. Eka Merlupi melaporkan langsung dari Tangerang, Banten.